Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Big Mouth Kali ini aku mau bahas siapakah Big Mouth sebenarnya Menurutku Big Mouth adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh NOPAK Dengan tujuan balas dendam yang sama untuk melawan NR Forum Seperti yang NOPAK katakan, keterlibatan Chang Ho kepada Doha memicu kemarahan mereka Mereka yang dimaksud yaitu anggota dari Big Mouth Namun ada salah satu orang yang mengatakan kalau Chang Ho harus diselamatkan Itulah kenapa Chang Ho diubah menjadi seorang Big Mouth Tujuan Big Mouth tentu saja untuk mendapatkan makalah dari Profesor Seo Untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh NR Forum Sepertinya terjadi sesuatu dengan anak NOPAK karena rumah sakit dari Guchon Mungkin dia mengira kalau anaknya meninggal Nah ada kemungkinan Dr. Hyun adalah anak NOPAK Karena ternyata dia bukanlah cucu kandung dari Tuan Kang Oke di preview episode 13 ada foto Choi Doha dengan anak laki-laki lain Mungkinkah sebenarnya Doha memiliki adik? Dan bagaimana kalau Chang Ho lah adik dari Doha? Karena asal-usul dari Chang Ho pun dia berasal dari pantai asuhan dan keluarganya belum diketahui Atau mungkin anak yang tenggelam di sungai adalah Chang Ho Jerry sampai saat ini masih menjadi salah satu orang yang paling misterius Ketika dia tahu kalau Chang Ho bukanlah Big Mouth sebenarnya Dia merasa marah dan juga kesal Namun NOPAK segera mendekatinya Itulah kenapa kemungkinan Jerry diminta oleh Big Mouth untuk menyelamatkan Chang Ho Sepertinya NOPAK benar-benar meninggal Karena terlihat Chang Ho berada di depan sebuah mayat Dan itu kemungkinan adalah NOPAK Lalu siapakah yang melakukan itu? Terlihat Chang Ho diserang oleh seseorang Kalau kita amati orang tersebut mirip sekali dengan si Pryon Sung Yaitu anak buah dari Sochul Artinya dia adalah anak buah dari Choi Doha Apakah pengeboman dari Resto NOPAK adalah tindakan dari Doha? Karena dia mengatakan ingin membuat keadilan sesuai versinya Tak hanya Chang Ho, Doha pun diserang oleh seseorang Kalau kita amati lebih dekat Seseorang tersebut mirip sekali dengan SONTE Nah, ada pula dimana SONTE mengurung seseorang Dan orang di belakangnya ini mirip sekali dengan pengawal dari Tuan Kang Mungkinkah SONTE sebenarnya adalah anak buah dari Tuan Kang? Nah, kira-kira siapa yang disekap SONTE di dalam mobil? Nah, bagaimana menurut pendapat kalian nih? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya